Hi, welcome back to Female Daily Networks YouTube channel Aku Anetha dari femaledaly.com Kembali hari ini aku mau ngomongin sesuatu yang Hijab beauty related Yaitu aku mau ngomongin soal masalah rambut hijabers Alias hair issues Kenapa sih kayaknya kok kita tuh lebih rentan Terkena masalah-masalah rambut Contohnya kayak lebih gampang gatel Lebih cepat lepek Atau bahkan mungkin yang lebih parah tuh kayak Berketombe sampe juga rambut romkok gitu Apakah simply gara-gara rambut kita ditutup hijab Kita jadi lebih rentan kena hair-hair issues tersebut Nah itu dia yang mau aku bahas Penyebabnya hari ini Dan selain itu aku juga punya beberapa tips Yang hopefully you guys might find helpful So without further ado, let's get on to it Oke, hijabers hair issues Ini agak beda menurut aku Dari beberapa beauty issues yang lainnya Karena kebanyakan beauty issues tuh penyebabnya Biasanya ada yang penyebab internal dan juga penyebab eksternal Misalnya kayak jerawat Itu ada faktor internal kayak faktor genetis Terus juga hormon Terus faktor eksternalnya kayak Debu, terus teraskar lepolusi, dan lain-lain Nah in this case Dalam soal hair issues hijabers Sebenarnya yang lebih berperan itu adalah Faktor eksternal Apa aja? Nah ini insightnya aku dapet Dari ngobrol dengan dokter kulit yang pastinya Dia juga menguasai soal daerah sekitar rambut Cus kan sebenarnya hair issues itu Akarnya ada kore-kore di kulit kepala Jadi masih hubungannya dengan kulit gitu Yang pertama adalah faktor cuaca Di awal-awal mikirin soal hair issues hijabers Kayaknya gak bakal kepikiran ya Hah cuaca bisa ngaruh Kayaknya rambutku cepat lepek, cepat rentok, dan sebagainya Tapi sebenarnya ini justru adalah faktor utama Jadi penjelasannya tuh gini Gak usah pake hijab Orang-orang Indonesia atau yang tinggal di negara iklim tropis Udah gampang banget kan sebenarnya Rambutnya lepek, berlinyak, berketombe, dan sebagainya Apalagi ditutup sama hijab gitu Perbandingannya gini Ini contoh yang bagus banget sih menurut aku Mungkin kita pernah liat orang-orang yang tinggal di daerah timur tengah Jadi mereka sering pake baju yang semakin gelap, semakin bagus Semakin tebul, semakin bagus Bahkan gak cuma cewek yang berhijab Tapi cowok-cowok juga bisa pake kain dililit di kepala Untuk nahan panas Tapi kalo di daerah timur tengah itu Bisa jadi memang panas banget Panasnya tuh bener-bener nyengat di kulit Tapi udah mereka gak lembab Jadi mereka sama sekali gak masalah Satu badan itu ditutup kain Sedangkan kita pake hijab aja Yang tipis, gak usah warnanya terlalu hitam Atau gelap-gelap seratnya gitu ya Itu udah bisa menimbulkan banyak banget Masalah rambut Jadi itu dia faktor yang pertama Karena udara atau iklim tropis yang lembab Yang bikin masalah rambut itu jadi semakin parah Atau semakin mudah munculnya Jadi menghadapi udara yang lembab Dan juga ditambah lagi dengan ketutup hijab Muncullah masalah-masalah rambut Yang dimulai dari lembabnya udara Di sekitar kulit kepala tersebut Itu dia faktor yang pertama Nah faktor yang kedua adalah Kurangnya supply oksigen ke area rambut Jadi sama aja kayak badan kita Kalau kita gak rapas Kita jadi lemah kan gitu Gak bisa berfungsi dengan semestinya Sama juga dengan area rambut dan kulit kepala kita Karena tertutup hijab Sikulasi oksigen dari luar itu terbatas banget Masuk ke bawah hijab Jadinya rambut kita ikutan jadi lemah Muncul lah masalah-masalah Kayak rambutnya gampang patah Rambutnya gampang rontok Dan intinya rambut jadi lemah Jadi itu dia dua faktor eksternal yang sebenarnya Berperan bikin hijabers itu kok tampaknya lebih rentan terkena hair issues Jadi kita biasanya men-tweak kebiasaan hair care kita Dan juga pemakaian hijabnya Ini beberapa tips yang bisa aku share dari beberapa atau memakai hijab Kalau menurut aku yang pertama adalah pemilihan shampoo Mungkin temen-temen udah sering lihat Sejumlah brand ngeluarin shampoo khusus hijabers Dan basically aku bisa bilang bahwa aku udah coba semuanya Ada gak sih sebenarnya perbedaan yang signifikan banget Antara shampoo sabo hijab itu dengan shampoo-shampoo di pasaran lainnya Menurut aku dari sisi membersihkan segala macem sih sebenarnya gak ada Tapi shampoo-shampoo hijabers itu Semuanya pasti punya satu kandungan atau satu bahan Yang bisa memberi sensasi lebih segar gitu Contohnya adalah shampoo hijabers Sari Ayu Itu punya kandungan jeruk Terus juga shampoo hijabek Luarana Rejoice Yang paling baru itu dia punya kandungan mentol Yang menurut aku better than nothing gitu Lumayan banget untuk bikin kepala rasanya lebih sejuk Setelah seharian ketutup hijab Atau mungkin sebelum ditutup hijab seharian gitu Nah yang kedua adalah aku sendiri tidak terlalu sering melakukan Tapi bisa banget dicoba Yaitu dengan mencoba clarifying shampoo Clarifying shampoo itu adalah biasanya Shampoo-shampoo yang dianjurkan dipakai Kalau orang biasa yang dipakai hijabers Itu dipakai mungkin sebulan sekali atau dua kali Gunanya adalah untuk deep cleansing Bagi yang suka pakai hair products gitu Kayak misalnya seneng pakai pomade Pakai gel Pakai hairspray Jadi untuk ngebersihin build up yang ada di rambut Nah mungkin hijabers bisa Cobain clarifying shampoo Mungkin dipakai seminggu sekali Kalau kerasa Aduh ini masalah paling utama gue Pakai hijab itu adalah cepat lapek Cepat beriminya Nah clarifying shampoo itu Bisa juga dicoba Memang kebanyakan brandnya itu dari brand luar Tapi kalau mau yang lebih gampang Caya dia shampoo di pasaran yang ada kandungan Biasanya sih buah-buahan Kayak misalnya ada ekstrak apel Atau ekstrak lemon Karena buah itu sifatnya sedikit asidik Dia bisa berfungsi seperti astringent Layaknya toner untuk kulit Nah itu dia bisa membantu Untuk mengangkat minyak berlebih Yang ada di kulit kepala Tips yang kedua adalah Hijab yang kita pakai sendiri Mungkin di awal teman-teman Dan aku sendiri juga Mikirnya Oh yang nyaman itu harus Dipikirin pemilihan bahan hijabnya Harus dipilih yang ada tipis Yang ada blablabla segala macem Tapi setelah sekian tahun pakai hijab Sebenarnya kalau boleh jujur Mau bahan jilbabnya seperti L Atau seperti B Kalau aku lagi kepanasan Efeknya sama aja di aku Kayak gak ada ngaruhnya Menurut aku yang berpengaruh lebih gede itu adalah Pakai chiput atau unga Seriously aku sehari-hari gak pernah pakai chiput Atau daleman hijab Biasanya aku cuma pakai sekali-sekali Kalau misalnya mau ke pesta Kadang pengen model hijabnya yang sedikit dimodelin Jadilah aku pakai daleman Pakai chiput Dan itu dijamin Lepetnya akan lebih cepat Terus karena Kayak ketat banget Nah itu tuh pasti bakal merangsang Lebih cepat gantel Terutama di perbatasan chiputnya itu sendiri Nah kebanyakan Teman-teman yang pakai hijab yang aku kenal Atau orang-orang di kantor itu pada Kalau gak pakai chiput tuh kan rambutnya gak keluar-keluar Gak keliatan gitu Itu konsumen utamanya Tapi aku pribadi tidak menemukan masalah itu Nah baru deh larinya adalah ke bahan hijabnya Nah terus harus memilih hijab yang gimana Supaya tanpa chiput rambutnya gak keluar Terus dia gak ciput kemana-mana Nah pilih bahan hijab Yaitu kartun yang sedikit diserat Jadi sebenernya kalau dipegang itu agak kasar Contohnya kayak yang aku pakai ini Ini aku punya koleksi banyak warna Model hijab yang aku pakai kan dililit di atas kepala kayak gini Nah karena dia kasar Jadi saat bahannya itu nempel Dia kayak bisa nahan satu sama lain Karena seratnya agak kasar itu tadi FYI ini aku bahkan gak pakai pentul Dan dia gak cotoh kemana-mana Mau keluar kantor, keluar rumah, kena angin Dia bahkan bisa nahan Nah bisa dilihat ini aku gak pakai chiput Sehari-hari most of the days Gaya jual aku kayak gini Dan aman-aman aja So itu dia tadi Dua tips dari aku Yang pertama adalah pemilihan shampoo atau hair care Dan yang kedua adalah Pemakaian chiput yang mungkin sedikit bisa dikurangi Kalau aku sih ngerasain banget ya gitu Saat pakai chiput rambut aku lebih cepat gatel Terus juga lebih cepat lepet Dan kalau kamu termasuk yang punya banyak hair issues Sebagai hijabers Mungkin bisa dicoba tips meninggalkan chiput ini Itu dia tadi tips dari aku Semoga bermanfaat Seperti biasa Kalau teman-teman lainnya punya tips Atau juga trik tersendiri Gimana supaya merawat rambut Agak terhindar dari hair issuesnya hijabers Silahkan banget share di kolom komen di bawah Dan sampai ketemu lagi di video-video female daily berikutnya And until next time, bye bye Sub indo by broth3rmax